Intro Halo, selamat datang semuanya dari mana-mana kalian mencari Ini adalah pertama kali saya memberikan berbicara di depan audience ini sementara memakai t-shirt football Terima kasih AIA tentu Sejujurnya, saya tidak memakai item spesifik ini untuk melawat rumah ex-crush saya Karena ayah dia sebenarnya adalah fan yang benar-benar dari tim teman-teman yang saya mencari sekarang Itu akan menjadi pembicaraan epik Jadi ya, terima kasih lagi AIA untuk membiarkan saya memakainya Berbicara tentang futbol membuat saya mempercayai bila kali saya bermain? Saya ingatkan itu beberapa waktu sebelum pandemi Untuk benar-benar, saya bermain futsal dengan teman saya di rumah, tapi setelah waktu itu menjadi penyakit pada kehidupan fisik dan mental Dan kita semua tahu untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik untuk melihat anak-anak kita kita harus mengambil penyakit pada kehidupan fisik dan mental keseluruhan yang lebih baik terutama pada pandemi ini Saya terima kasih kepada AIA untuk memberikan saya kemampuan untuk berbicara tentang ini supaya saya bisa berbagi tips saya tentang apa yang saya melakukan untuk menjaga hidup dan sanitas saya pada pandemi ini di Indonesia yang pertama terutama eksersis Saya membeli set dambel meskipun meskipun terlihat sederhana kita tidak bisa menurutkan ini yang saya lakukan untuk menjaga hidup saya kadang-kadang saya menggunakan mereka terlalu banyak bahwa tangan saya merasakan saya tidak bisa menjaga belakang seperti harga untuk menjaga hidup yang baik dalam keseluruhan saya biasanya saya mengatasi ketika menonton video atau bermain dengan telefon saya akan menangkan telefon di tangan saya dan dambel di kanan saya sekarang saya bisa merasakan tangan saya lebih besar dari tangan saya jadi untuk menurutkan tipe pertama saya eksersis di rumah menggunakan set dambel ingat mengatakan kedua tangan saya cukup jangan diskriminasi tipe kedua saya masih berhubungan dengan kesehatan menggunakan pembunuh saya sudah mempunyai pembunuh jadi saya sudah bisa eksersis dan pagi pagi itu ini adalah saat yang sempurna setelah bangun setelah bangun hanya pergi ke pembunuh dan setelah pada jalan atau jalan pembunuh bergantung bagaimana menjaga menarik karena apa yang Anda lihat adalah apa yang Anda dapat dan kadang itu tidak sangat menarik awal terutama ketika pembunuh terhadap mirror solusi saya adalah menonton film pada saat yang sama dan tidak yang lebih baik sedang melakukan sesion dari korea drama seri korea menonton membuat kami terlalu waktu melalui episode sudah mendapatkan satu jam key adalah pilih titel yang yang sesuai ini penting saya membuat kesalahan memilih titel yang kenal untuk kisah kisah dan itu membuat isteri saya benar-benar benar-benar bayangkan dia menuju ruang dan melihat suami dia lari hampir lari lari sangat mencoba 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 sangat sepatu menarik untuk mengatakan cerita film horror mungkin lebih baik karena kalian bisa mengalami apa yang karakter utama melalui melalui selama ketiga saya consult trainer atau PT melalui Zoom sebelum pandemi saya sudah melalui rutin saya lebih mudah dia menunjukkan bagaimana melakukan sesuatu saya mengikuti dan dia menghormati kesalahan saya dia juga latihan Spartan jadi dia melalui saya jika saya melalui melalui itu melalui Zoom tidak mudah internet terlalu suatu hari melalui Zoom dia melalui saya melalui percobaan 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 dan percobaan percobaan dia bilang oke melalui percobaan 30 menuju percobaan menunggu percobaan percobaan untuk berhenti Anda tidak jadi saya melalui percobaan untuk berhenti Anda tahu ketika Anda sedang berhenti Anda melalui saya melalui 30 29 10 2 0 dan masih tidak tidak saya berhenti hanya untuk mendapatkan percobaan berhenti jadi pastikan percobaan percobaan jika Anda memiliki resursus terutama percobaan 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 saya ikuti video fitness video di youtube hal ini saya sudah 35 tahun video fitness di youtube menunjukkan mudah mudah yang mudah 20 tahun jadi meskipun mereka membantu saya mempelajari rutin setiap saya gagal menggantikan apa yang mereka melakukan percobaan mereka melakukan percobaan melakukan percobaan mereka melakukan percobaan dan masih terbuka jadi saya menginginkan untuk videonya untuk membuat rutin berbicara 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 untuk membuat seperti saya merasa sedikit lebih 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 untuk menggunakan video itu tidak baik untuk kehidupan kita berbicara ini penting karena ketika kita makan banyak banyak di setiap kesempatan kita dapat melihat TV atau bermain game ketika kita mendengar berita yang baik dan berbicara yang buruk apa yang Anda makan penting berbicara saya terbicara untuk menggantikan kemudian dia terlalu dan kita hanya memiliki makanan seluruh dan malam saya masih menggantikan makanan maksudnya kita butuh variasi dalam makan makanan saya tidak mencapai sebelum pandemi saya merasakan bagaimana mulai setelah bulan saya sekarang saya tidak inginkan menjadi lebih besar dari dia oke itu yang saya lakukan untuk menjaga kebijakan 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 kita selalu di rumah dan tidak melakukan apa-apa ketika kami tidak menyenangkan kebijakan pada ini adalah meningkatkan waktu kami dengan saudari jika Anda tidak ada anak mungkin mati kita maaf kalau tidak anak lebih waktunya seperti seperti perjalananmu. Dan jika kamu tinggal bersama, waktu itu sebenarnya waktu kualitas. Jangan bermain dengan permainanmu atau hobi yang bisa anda merasakan. Dalam kesempatan saya, sejak saya punya anak yang adalah epitome kecil, saya bermain dengan dia selama-lamanya. Saya biasanya menolak anak-anak. Saya mengintensinya membuat rumah saya untuk memiliki banyak seksinya, seperti kerja, kerja, dan kerja. hanya untuk melihat jika teman datang untuk perjalanan, dia akan melihat mereka dan berpikir, Tuhan, ini adalah lingkungan yang berbahaya untuk anak-anak. Saya tidak akan membawa rambut saya ke sini. Misinya sudah selesai. Jangan lupa untuk saya juga. Karena sekarang saya memiliki anak. Dan dia berada di sejarah untuk mengembangkan di seluruh tempat. Saya harus menikmati setiap ruang dan pecah, sehingga dia bisa mengembangkan secara aman. Apa yang saya suka tentang anak saya adalah saya bisa berbicara dengan dia mengenai apa-apa. Apa-apa. Kebiasaan saya. Kebiasaan saya. Dan dia akan mendengarkan. Dia tidak akan memberikan penyakit. Dia tidak akan melihat saya. Saya tidak benar. Dia akan hanya mengatakan, Papa, Papa. Selain itu, saya suka membaca cerita dia. Saya juga membaca caption Instagram dia. Dia tidak mengerti. Dia tidak bisa membaca. Dia juga suka membaca. Saya hanya mencoba menjadi penyakit. Di suara. Mengerikan kebiasaan. Mengerikan kebiasaan saya. Dan mengerikan dia. Anda memiliki talenta yang hebat. Saya suka menjadi ayah Anda. Tips kedua yang saya lakukan untuk mengembangkan mental kesehatan saya adalah menonton seri saya dengan isteri saya. Sekarang Anda memiliki Netflix, Amazon Prime, dan sebagainya. Jadi Anda memiliki banyak pilihan. Tetapi saya harus mengembangkan. Jangan lupa dari seri yang menarik. Tidak ada penyakit atau penyakit. Satu kali, ketika saya merasa stres dari mendapatkan banyak proyek terbuka. Saya menonton seri dengan isteri saya. Dengan intensi untuk membuat saya merasa lebih baik. Tetapi apa yang kami menonton adalah berdasarkan cerita benar tentang orang yang hilang. Yang masih belum menemukan pada saat ini. Tidak hanya saya masih terbuka dengan proyek saya. Tetapi pikiran saya juga terbuka dengan memikirkan di mana dia pergi? Kenapa ini terjadi dengan dia? Hal yang terbuka adalah lebih buruk. Sekarang saya harus bekerja di rumah. Saya biasanya mulai. Meskipun setelah mati belum keluar. Dan menonton seri Ghost, terutama tentang Haunted House, hanya membuat saya paranoid. Itu tidak membantu saya. Jadi sugestion saya adalah memilih apa-apa genre yang menurut Anda. Jika Anda merasa terbuka dengan menonton film itu adalah panggilan Anda. Jangan pastikan sebuah perempuan Anda menikmati sentimen. Sebenarnya, saya bagus dengan komedi. Yang membantu saya menikmati dan merasa mengecewakan tentang hal-hal. Tip saya selanjutnya adalah bermain setiap game yang Anda beli. Tapi mungkin belum bermain. Saya adalah pemain video. Dan saya membeli banyak permainan. Sehingga saya tidak memiliki waktu yang cukup untuk bermain. Semua game favorit saya adalah Stardew Valley. Saya seorang pemain yang hebat. Saya bisa mencari perempuan, ikan, dan melakukan hal-hal yang lain. Saya menjadinya mengecewakan. Masalahnya, sekali, isteri saya mencari saya bermain. Dan pada saat itu, avatar saya dalam permainan, orang yang saya bermain dalam permainan, berkahwin dengan wanita yang jelas bukan dia. Dan itu membuatnya marah. Setelah itu, itu tidak lagi mengecewakan. Karena setiap kali saya mempunyai argument dengan isteri saya, dia sering berbicara dengan, mengapa tidak Anda mempunyai isteri lain, melakukan itu dalam permainan. Dia bisa membuat minum dan kopi untuk Anda. Untuk mengecewakan, bermain permainan Anda, dan mengecewakan mereka dari isteri Anda. Ini menurut saya ke tipe selanjutnya. Sebaiknya Anda bisa menghindari isteri Anda. Dengar saya, kita terlalu di tempat yang sama, selama lama, dan tentu saja, kita berbicara banyak hal dengan isteri kita. Kita menyukai isteri kita. Topiknya akan terlambat. Dan setelah yang Anda tahu, Anda akan tertekan dari mempunyai apa yang Anda bicara tentang. Jadi, mari kita menghindari itu dengan menghindari satu lain. membuat mesyu dan berbicara lebih lembut. Untuk saya, saya mempunyai ruang pekerjaan personal. Dan saya bisa beritahu isteri saya, bahwa saya akan bekerja selama sedikit. Tolong jangan mengganggu saya, saya akan selesai pada malam. Saya menunggu untuk berbicara dengan Anda. Saya hanya mengatakan itu kepada isteri saya. Untuk saya, bahkan di rumah, kehidupan profesional dan kehidupan personal. Dalam kerjaan dari rumah, banyak stres kami berbicara dari berbicara profesional dan kehidupan personal. Dan salah satu cara yang paling efektif, untuk menghindari ini, adalah untuk memperbicara mereka ke dalam ruang fisik mereka. Yang terakhir adalah, mencari escapism Anda. Kita semua mempunyai cara untuk menghindari rutin di hari ini. Pembeli, perjalanan, perjalanan, permainan, dan sebagainya. Tapi banyak dari itu tidak mungkin sekarang. Anda harus mencari atau mencari sendiri. Karena kita perlukan. Saya membuat versi virtual dari keluarga saya, di permainan yang disebut Sims 4. Ada saya, isteri saya, dan anak saya. Jadi, sejak sekarang kita tidak bisa berjalan. Saya hanya membuat keluarga virtual saya, melakukannya. Mereka pergi untuk piknik, membeli, dan biasanya sangat menyenangkan. Karena itu imersif. Saya bisa merasakan, dengan beberapa cara, saya juga mengalami itu. Plus, saya juga bisa mengikuti, dan berbagi di online, untuk orang lain untuk menonton. Jadi, itu adalah 5 tips, untuk mempunyai kehidupan fisik dan mental. Karena berdua sangat penting, untuk hidup lebih lama, dan hidup lebih baik. Saya tahu, beberapa kalian mungkin tidak berkaitan dengan tips saya. Saya berkaitan dengan ini, karena itu yang membantu saya. Saya harap, kalian bisa berkaitan dengan mereka. Atau, setidaknya, menjadi inspirasi, untuk mencari apa yang berhasil. Terima kasih, AIA, untuk kesempatan ini. Dan, hanya antara kita, AIA. Anda, biarkan saya menikmati ini, bukan? Oke, terima kasih semua, dan menikmati selanjutnya.